Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agama cinta Terima kasih dan penghargaan yang luar biasa Kami sampaikan kepada narasumber lintas iman Termasuk juga kepada cannot speak dan pengantar diskusi Kalau melihat webinar agama cinta Terlebih-lebih kita hadirkan para narasumber dari lintas iman Kami benar-benar merasa ada di negeri Pancasila Kami benar-benar merasa bahwa Garuda kami duduk tegak Sangat kokoh dan kuat di pita bineka tunggal Ika Jika sekiranya guru-guru yang ada di Indonesia ini Memiliki jiwa nasionalisme Memiliki jiwa pluralisme Memiliki jiwa kebinekaan Seperti para narasumber yang tadi kita dengarkan Kami yakin Bahkan Hakkul yakin Apa yang dicita-citakan Dan diharapkan oleh founding father kita Yaitu unity in unity Meskipun kita berbeda Tapi kita kokoh bersatu dalam kesatuan Indonesia ini Dapat terwujud Menarik sekali apa yang disampaikan Oleh Saudara kami Teman kami sama-sama di Universitas Darul Ulum Jombang Yaitu Gus Arib dari Gus Durian Nganjo Sewaktu zaman kami dulu Para guru-guru pendidik agama ini Guru-guru PGA Itu harus lulusan dari usuluden ilmu perbandingan agama Waktu zaman order baru dulu Ini kita bicara positifnya ya Karena tidak semuanya di order baru itu negatif Nah para guru-guru yang sarjana dari ilmu perbandingan agama ini Benar-benar digodok tentang Pancasila atau P4 nya Dan diajari pengenalan tentang seluruh agama-agama Yang ada di Indonesia pada umumnya Dan juga agama-agama dunia Lah mereka-mereka inilah Yang dibolehkan Atau yang diizinkan Mengajar pendidikan Kalau Islam ya agama Islam Baik dari di SMP SMA Maupun SD Sehingga Guru-guru ini Sudah memiliki karakter building Tentang pemahaman kebinekaan Tentang pemahaman daripada berbagai agama yang ada Sehingga Kalau seperti disampaikan oleh narasumber tadi Kalau tidak salah dari Kong Hunco Ya kan Ada satu dua Dari agama yang lain Nah itu bisa menjawabnya Dan guru-guru Di saat kami dulu kecil Waktu SD Ini kita diperkenalkan agama-agama lain Yang mana bahasanya itu Dalam kalimatun sawa Bahasa yang sama Yaitu Di Hindu, Buddha, Kong Hucu Dan lain sebagainya Mengajarkan tentang Keadilan Tentang Gotong Royong Tentang kebersamaan Nah itu diajar Kauinya Itu masing-masing Daripada agama yang ada Nah kayaknya sekarang ini Guru agama Yang ada di sekolah dasar SMP atau SMA Mungkin berbeda Dan seperti dikatakan oleh narasumber tadi Manusia ini terbentuk Ya Kalau kata Hadis Rasulullah Maaf saya mengutip Dalam Islam Kulu mauludin yuladu alal fitrah Setiap anak ini Terlahir dalam keadaan fitrah Terlahir dalam seperti kertas putih Maka Bapak Ibu Serta lingkungannya lah Yang menjadikan orang ini Islam Majusi Atau nasrani Kata Rasulullah Nah Menarik tadi Narasumber Menyampaikan Bahwa pendidikan utama Manusia Atau anak didik kita itu Terdidik dari tiga hal Yang pertama Yaitu rumah Kedua Sekolah Ketiga Di mana dia tempat beribadah Atau mengaji Atau mencari ilmu agama Nah Kalau ketiga hal ini Anak didik kita Tidak Memiliki nilai-nilai Tentang Bineka Tunggal Ika Tentang nilai-nilai Pancasila Maka Mudah sekali Terpapar Pemikiran-pemikiran Intoleran Pemikiran-pemikiran Radikal Maka Kita tidak bisa Ya Karena tidak semua Karakter rumah tanggam Ya Seseorang Itu memiliki jiwa Yang sama dengan kita Ya Memiliki bapak Ibu Yang nasionalis Yang humanis Itu Nah Makanya anak ini Bisa kita dapatkan Di sekorah Atau Di tempat ibadah Di tempat ibadah Pasca reformasi Sering sekali Kita dengar Para pencerama Baik dari agama pun Itu mengajar Dengan ujaran Kebencian Ini Membahayakan Bangsa dan negara ini Maka Negara Punya Otoritas Yaitu Memiliki Sekolah-sekolah Yang mana Sekolah ini Negeri Jumlahnya bukan Ratusan Tapi ribuan Mungkin hampir Ratusan ribu Atau jutaan Disinilah Negara Harus Membangun Karakter Building Regenerasi Kita Ya Dengan Kekuatan Karakter Bangsa Kita Apa itu Yaitu Pancasila Dengan Pancasila Inilah Ya Sehingga Jiwa-jiwa Nasionalisme Jiwa-jiwa Hubbul Minal Iman Cinta Kepada Bangsa Bagian Daripada Iman Dapat Tertanam Pada Anak Didik Tapi Kalau Sekolah Ini Sendiri Sudah Gagal Menciptakan Kader-kader Anak Bangsa Yang Pancasilais Yang Nasionalis Yang Berbineka Tunggal Ikah Maka Susah Diharapkan Di tempat Ibadah Ataupun Di rumahnya Maka Intah Dirisa Tunggulah Kehancuran Bangsa Ini Ya Karena Diri Sabang Sampai Merauke Bangsa Ini Berbeda Suku Bahasa Agama Adat Istiadat Hanya Dengan Pancasila Dan Bineka Tunggal Ikah Kita Bisa Bersatu Tetapi Apabila Kader Bangsa Ini Sudah Tidak Berpancasila Sudah Tidak Berbineka Tunggal Ikah Maka Yang Ada Kehancuran Dan Selanjutnya Apa yang Disampaikan Oleh Narasumber Tadi Cukup Menarik Bahwa Saat Ini Bahwa Bukan Sentralistik Kekuatan Bukan Hanya Ada Pada Pusat Seperti Orde Baru Tapi Pas Pas Reformasi Kekuatan Daerah Daerah Dengan Adanya Otomi Daerah Ini Sangat Dominan Bahkan Banyak Kerajaan Kerajaan Di Daerah Apa Yang Dilakukan Seperti Oleh Narasumber Dan Ini Bahaya Bangsa Bangsa Ini Ribuan Kepulauan Jaraknya Cukup Jauh Apabila Pemerintah Pemerintah Di Daerah Daerah Tidak Memiliki Nilai Nilai Pancasila Dan Kembenekaan Yang Kuat Tapi Ego Suku Ego Agama Hancurlah Bangsa Ini Pesan Dan Saran Kami Kepada Pemerintah Pusat Yang Ada Dan Juga Kepada Para Elit Politik Ayo Jaga Bangsa Dan Negeri Ini Caranya Bagaimana Kita Ambil Dulu Waktu Jaman Gus Kecil Di Jaman Order Baru Dulu Itu Ada Sesuatu Yang Baik Sebelum Jadi Pejabat Tinggi Setingkat Bupati Apalagi Ke Atas Itu Halus Memiliki Sertifikat Lem Hanas Nah Dengan Sertifikat Lem Hanas Ini Maka Kepala Kepala Daerah Yang Ada Tidak Berpikir Sak KRPJW Seperti Yang Kita Lihat Di Padang Tersebut Bahkan Terkesan Di TV Itu Nengkel Kan Gitu Kata Orang Jawa Nah Ini Mau Dibawa Kemana Bangsa Ini Makanya Gus Minta Kepada Yang Terhormat Paduka Paduka Yang Ada Di Elit Politik Dan Juga Paduka Paduka Yang Memangku Kekuasaan Dan Memangku Kebijakan Di Negeri Ini Next Apabila Seseorang Mau Mencalonkan Dirinya Baik Itu Menjadi Gubernur Maupun Wali Kota Maupun Bupati Harus Dirampirkan Persaratan Untuk Kekuatan Daripada Daerah Ini Supaya Tidak Terjadi Benturan Antara Kepentingan Pusat Dan Daerah Ini Menjadi Tabrakan Tetapi Saling Menguatkan Maka Diperlukan Satu Sarat Lagi Yaitu Apa Harus Memiliki Sertifikat Lem Sehingga Tidak Terjadi Mokong Yang Semaunya Sendiri Semaunya Gue Mentang Mentang Jadi Kepala Daerah Ini Bahaya Ya Daerah Ini Melakukan Langkah Apapun Kepala Sekolah Dan lain Sebagainya Tergantung Kebijakan Daripada Pimpinan Kepala Daerah Dan Tadi Ada yang Bertanya Juga Alhamdulillah Dengan Kejadian Yang Ada di Padang Ini Menteri Pendidikan Langsung Membuka Akses Pengaduan Ya Nomornya Nanti Ya Mas Nurul Gus Kasi Bisa Diserahkan Kepada Apa Di Grup Ya Jadi Menteri Pendidikan Membuka Akses Ya Langsung Apabila Ada sekolah Sekolahan Yang Melakukan Langkah Intoleran Itu Bisa Langsung Untuk Dilaporkan Dan Ditegor Ya Baik Secara Alisan Maupun Sampai Pemecatan Yang ada Terhadap Guru Atau Opnum Yang melakukan Di pendidikan Tersebut Sekali lagi Teman-teman Sekalian Komunitas Agama Cinta Jangan 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 Lelah Untuk Mencintai Bangsa Indonesia Yang Besar Yang Luar Biasa Ini Ya Terlebih-lebih Para Komunitas Lintas Iman Yang ada Di webinar Agama Cinta Yang sering Sekali Mengikuti Ini Kita Semuanya Disini Hadir Ya Dengan Biaya Kita Sendiri Komunitas Agama Cinta Tidak Ada Under Partai Politik Manapun Komunitas Agama Cinta Lintas Iman Ini Tidak Bertujuan Politik Sesaat Untuk Kekuasaan Tetapi Komunitas Agama Cinta Mengajak Seluruh Warga Negara Indonesia Ini Dengan Beragama Bagaimana Timbul Suatu Bentuk Nilai Humanis Nilai Cinta Kasih Untuk Apa Tuhan Menciptakan Agama Kalau Hanya Untuk Berperang Untuk Saling Mencaci Untuk Saling Memasah Dan Untuk Saling Memaki Maka Jangan Salahkan Para Atais Atais Tidak Pertaya Dengan Adanya Tuhan Dan Agama Karena Perilaku Manusia-manusia Yang Beragama Itu Sendiri Yang Katanya Dirinya Suci Tetapi Mengagungkan Nama-nama Tuhan Bertakbir Atas Nama Tuhan Tetapi Merusak Tempat Orang Lain Merusak Tempat Ibadah Orang Lain Dan Menyakiti Orang Lain Agama Cinta Lahir Karena Maraknya Ujaran Kebencian Yang Ada Pada Bangsa Dan Negeri Ini Ingat Patronisme Masyarakat Indonesia Ini Sangat Kuat Kepada Tokoh Tokoh Agamanya Apabila Para Tokoh Agama Lebih Dominan Mengujarkan Ujaran Kebencian Di Dalam Da'wah Hanya Apabila Tidak Diimbangi Dengan Agama Yang Penuh Dengan Cinta Kasih Agama Yang Penuh Santun Agama Yang Penuh Humanis Maka Hancurlah Bangsa Dan Negara Kita Timur Tengah Tidak Banyak Agamanya Ada 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 Yahudi Dan Sangat Sangat Kecil Sekali Mayoritas Mereka Satu Suku Suku Arab Mayoritas Mereka Satu Agama Yaitu Agama Islam Tapi Mereka Saling Berperang Karena Apa Agama Dijadikan Alat Dan Topeng Untuk Kekuasaan Dijadikan Apa Kepentingan Di Dalam Kedudukannya Sehingga Nilai Agama Itu Sendiri Hilang Yang Ada Adalah Nilai Nafsu Keangkara Murkaan Manusia Yang Ingin Punya Kedudukan Yang Ingin Punya Jabatan Agama Dijadikan Topeng Ingat Kata Gus Dur Ya Orang Umat Agama Lain Tidak Pernah Membaca Kitab Sucimu Saya Ingat Sekali Ucapan Gus Dur Ini Waktu Ngisi Pengajian Di Jawa Timur Tetapi Orang Atau Umat Agama Lain Itu Melihat Prilakumu Jangan Katakan Bahwa Agama Kamu Cinta Damai Agama Kamu Cinta Kasih Tetapi Kalau Prilakumu Dengan Ujaran Kebencian Yang Kau Ceramahkan Kalau Prilakumu Di Dalam Bercerama Kau Hujat Hujat Pemerintah Yang Sah Tanpa Memberikan Solusi Maka Jangan Salahkan Apabila Umat Lain Pobia Terhadap Agamamu Membenci Atau Takut Terhadap Agamamu Maka Tunjukkan Isi Alkitab Isi Alquran Isi Weda Isni Daripada Kitab-kitab Suci Yang ada Itu Di dalam Sikap Dan Perilaku Kita Mari Kita Beragama Dengan Cinta Mari Kita Beragama Dengan Penuh Kasih Sayang Mari Kita Beragama Dengan Penuh Toleransi Sehingga Tuhan Yang memiliki Zat Sangat Agung Yaitu Nilai Cinta Kasih Nilai Rahman Dan Rahim Dapat Menciptakan Bumi Pada Umumnya Indonesia Pada Khususnya Dalam Kedamaian Dalam Cinta Kasih Dalam Gotong Royong Dalam Kerjasama Demikian dari kami Tidak ada Gading yang Tak Letak Tidak ada Manusia yang Tidak punya Salah dan Hilap Kalau ada Kebenarannya Semata-mata Dari kami sendiri Hamba Allah Yang Do'if Dan Nema Kalau ada Kebenarannya Semata-mata Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Kalau ada Semur di ladang Bolehlah kita Menumpang mandi Kalau ada Umur yang panjang Bolehlah kita Berjumpa lagi Dalam webinar Agama Cinta Edisi yang Kedua Tiga Demikian dari kami Salam Salam Cinta Kasih Salam Agama Cinta Salam Bhinneka Tunggal Ika Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh